Intro Dilansir dari jpnn.com Pentolan Honorer K2 sebut Pemerintah Pelintat-Pelintut Kebijakan pemerintah yang mengalokasikan formasi P3K sebanyak Rp150.000 yang akan diangkat bertahap menuai protes Honorer K2 Mereka menilai pemerintah pelintat-pelintut dalam mengeluarkan aturan Haduh capek deh, sudah diduka pasti pelintat-pelintut kebijakannya kata Koordinator Wilayah Forum Honorer K2 Nurbaidi kepada jpnn.com Di mata Nurbaidi, antara instasi pusat tidak ada saling koordinasi Alhasil, kebijakan yang dikeluarkan jauh banggang daripada api Dia mencotohkan dalam rapat kerja Komisi 10 DPR RI dengan Mendikbud Muhajir Effendi pada 12 Desember 2018 Disepakati ada 157.000 guru Honorer yang akan diangkat P3K Namun, dalam rakar Komisi 2 DPR RI dengan Menteri Pendaya Gunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Safruddin pada 22 Januari 2019 disebutkan Formasi yang disiapkan hanya 150.000 Itu pun sudah gabungan dengan formasi di luar guru Kenapa pemerintah tidak saling berkoordinasi sebelum memaparkan kepada anggota Dewan Ya kalau semua anggota DPR mengikuti isunya ucapnya Nurbaidi menegaskan seluruh Honorer K2 pasti protes dengan kebijakan tersebut Sebab tetap ada Honorer K2 yang tertinggal Apalagi hanya 75.000 Honorer K2 yang diakomodil tahap pertama Ini kebijakan yang tidak pro K2 Pasti banyak Honorer K2 yang jadi korban atas kebijakan ini Tutupnya Sub indo by broth3rmax